Jadi kita dari hasil rapat sekaligus gelar tadi ada tiga rekomendasi. Yang pertama bahwa dari empat desa yang kita laksanakan pemeriksaan klarifikasi bahwa kita sepakat bersama melihat paparan dari anggota yang laksanakan klarifikasi tersebut tidak ditemukan dua unsur yang bisa menjerat dari permasalahan-permasalahan yang viral kemarin. Kemudian yang kedua, dari hasil kesepakatan kita bahwa dari tempat kepala desa itu kita akan melaksanakan, kita serahkan ke inspektorat untuk dilaksanakan pembinaan. Nanti dari inspektorat akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk konsep atau cara pembinaannya seperti apa nanti yang ditemukan dari inspektorat ini. Kemudian yang ketiga, dari permasalahan ini kita bisa simpulkan bahwa data penerima bantuan sosial yang ada di daerah itu belum valid lah menurut saya, masih banyak kurang. Sehingga perlu dilaksanakan rakor tiket desa, kemudian dilanjutkan data tersebut ke kabupaten dan didorong untuk ke pembinaan sosial sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin itu. Dan yang keempat ya, kita sepakat nanti di bulan Oktober sampai Desember nanti kan ada pemberian bantuan sosial lagi. Nanti kita akan melaksanakan monef di lima lokasi nanti yang akan tertentukan dari Satgas Deteksi nanti. Nah, desa-desa mana yang ada potensi untuk menyelamatkan sama seperti kemarin-kemarin. Nanti kita akan turun, Satgas akan turun untuk melaksanakan pengawasan, kemudian pembinaan juga. Artinya, permasalahan inti dari beberapa persoalan soal dugaan punggung itu muncul karena tidak validnya data penerima bantuan miskin. Iya.